Intro Berlatar belakang di negara Spanyol, tepatnya di kota Madrid pada tanggal 15 Juni 1991, tepatnya pukul 1.35 dini hari. Carita IUTH dimimitian dengan memperlihatkan panggilan darurat kepada polisi setempat. Setelah pihak polisi tiba di lokasi, kepala polisi yang bernama Romero ini orangnya langsung memerintahkan kedua anak buahnya untuk segera masuk ke dalam apartemen dan mencari dua orang yang masih berada di lantai atas. Ketika mereka sudah masuk ke dalam apartemen itu, mereka melihat sebuah kejadian yang sangat mengerikan. Dan dari kejadian itu Romero pun menulis laporan mengenai kasus yang di luar Naila atau kasus di luar Nalar Manusia. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, kita akan flashback ketiga hari sebelum kejadian di apartemen tersebut. Pada pagi hari, tepatnya hari Kamis 12 Juni 1991, tinggallah seorang ibu yang memiliki empat orang anak di sebuah apartemen. Anak pertama yang bernama Veronica, ini si cantiknya, anak kedua dan ketiga yang bernama Lucia dan Irene, dan si bungsu yang bernama Antonito. Meskipun Veronica yang sudah berusia 15 tahun, dirinya sama sekali belum menstruasi. Ketika sudah terbangun dari tidurnya, Veronica pun langsung pergi ke kamar adik kembarnya dan segera menyuruh mereka untuk mandi, karena mereka harus pergi sekolah. Ketika Veronica sedang mempersiapkan sarapan, Lucia mengatakan bahwa sekolahnya itu menyuruh semua murid membawa negatif film, karena pada hari ini gerhana matahari akan terjadi di siang hari. Lantas Veronica pun langsung mencari negatif film di kamar ibunya. Di situ dirinya membuka sebuah box yang terdapat foto lama almarhum ayahnya yang baru saja meninggal. Ketika Veronica melihat foto itu, dirinya sangat sedih atas kepergian ayahnya. Ditambah foto itu yang sudah tak diperhatikan oleh ibunya. Sementara di sisi lain, sang ibu yang bernama Ana baru saja terbangun dari tidurnya. Di situ Ana mengatakan kepada Veronica kalau dirinya mendapatkan orderan kue dari semalam, yang pastinya dalam beberapa hari dirinya sangat sibuk. Mau tak mau, Ana pun harus bekerja keras karena semua itu ia lakukan untuk mendapatkan uang demi menghidupkan empat orang anaknya. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke sekolah. Ketika jam pelajaran, gurunya menjelaskan beberapa budaya kuno tentang gerhana matahari. Di mana pada saat itu gerhana matahari dilakukan untuk mengorbankan manusia dan memanggil roh. Karena sudah tahu tentang sejarah itu, temannya Veronica yang bernama Rosa, ini si cantik, nah dirinya sudah merencanakan kalau mereka akan melakukan permainan Ouija pada hari ini ketika gerhana matahari itu tiba. Ouija sendiri adalah permainan papan datar bertuliskan 26 huruf alfabet, lalu angka 0-9 dan beberapa kata singkat, ya atau tidak. Para pemain menempelkan jari pada alat penunjuk, mengajukan pertanyaan dan kemudian dibimbing oleh arwah atau roh yang mengeja jawaban atas pertanyaan tersebut. Kanjut, kemudian Rosa menanyakan kepada Veronica mengenai papan Ouija-nya. Veronica pun menjawab kalau papan itu sudah berada di tasnya. Singkat cerita, tibalah di mana gerhana matahari akan tiba. Lantas semua murid pun menuju ke atas gedung sekolah untuk melihat fenomena tersebut. Sedangkan Rosa dan Veronica malah pergi ke gudang bawah untuk bermain Ouija. Tak hanya mereka berdua, si Rosa juga mengajak salah satu temannya yang bernama Diana, ini parasnya. Diana ikut bermain itu karena dirinya mau berbicara dengan roh sang pacar yang baru saja meninggal karena kecelakaan. Setelah berada di gudang, Veronica pun langsung menyiapkan papan Ouija dan foto ayahnya. Karena Veronica ini sangat rindu kepada sang ayah dan ingin berbicara untuk terakhir kalinya. Walaupun itu hanyalah sebuah roh. Namun Diana tidak tahu kalau permainan ini harus membawa foto atau barang jika ingin memanggil roh. Ya, karena sudah terlanjur, Diana pun tetap ikut permainan itu. Singkat cerita, gerhana matahari pun tiba. Terlihat semua burid dan guru yang berada di atas gedung melihat fenomena itu dengan negatif film. Termasuk seorang biarawati buta yang melihat tanpa memakai apapun. Sementara di gudang, Veronica dan kedua temannya memulai permainan Ouija dengan meletakkan jari mereka di atas gelas papan. Kemudian mereka pun memanggil roh yang sedang mereka harapkan. Tiba-tiba gelas itu pun bergerak. Dan Rosa menanyakan, siapa kamu dan mau berbicara kepada siapa? Apakah kamu arwah ayah Veronica? Dan gelas itu pun menunjukkan sebuah kata yaitu, Iya. Mereka semua yang bermain permainan itu mengira kalau ini hanyalah keisengan dari Diana. Ketika sedang berdebat, gelas itu tetap bergerak dengan sendirinya. Hingga kedua temannya melanjutkan menyituh gelas itu yang tiba-tiba berhenti di gambar matahari. Tiba-tiba gelas itu panas dan pecah begitu saja. Tak hanya itu, Veronica pun dirasuki oleh juri kemudian membisikkan sesuatu kepada Rosa hingga membuat mereka berdua sangat ketakutan. Akibat dari kejadian itu membuat Veronica tersadarkan diri. Singkat cerita, ketika Veronica sudah terbangun dari pingsannya, dirinya sudah berada di ruang perawatan. Di situ, dokter mengatakan Veronica dibawa oleh kedua temannya dalam keadaan pingsan. Setelah diperiksa kemungkinan Veronica kekurangan zat besi. Ternyata kedua temannya tadi tidak memberitahukan apapun yang sebenarnya telah terjadi kepada si dokter. Singkat cerita, jam pelajaran pun selesai. Ketika Veronica akan pulang, terlihat kedua adiknya sudah menunggu di depan sekolah. Namun ketika berjalan pulang, Irene malah melihat biarawati buta itu sedang memperhatikan kita dari atas. Yang membuat kedua adiknya bingung bagaimana seseorang yang buta bisa memperhatikan kita saat berjalan. Veronica yang tak ambil pusing pun tidak memperdulikan hal itu. Namun sebelum pulang ke rumahnya, mereka terlebih dahulu mampir ke toko ibunya yang sedang bekerja untuk menjemput Antonito, si anak bungsu. Di situ Veronica ingin bercerita kepada ibunya tentang apa yang sudah terjadi terhadapnya di sekolah. Karena si ibu yang terlalu sibuk melayani pembeli, sehingga tak sempat mendengarkan perkataan Veronica. Singkat cerita, akhirnya Veronica dan ketiga adiknya pulang ke rumah. Saat di kamar, dia pun mencoba membuka tasnya dan mengeluarkan papan oija. Namun dirinya dibuat kaget ketika melihat papan itu telah terbagi menjadi dua. Karena Veronica tadi pingsan, sehingga membuat dirinya tak ingat apa yang telah terjadi. Kemudian saat makan siang, Irene dan Lucia mulai menjelaskan tentang gerhana matahari kepada Antonito. Akan tetapi tak berselang lama, tiba-tiba terjadi sesuatu kepada Veronica. Setelah tersadar, Lucia mengatakan kalau Veronica barusan tremor atau gemeteran. Namun Veronica sendiri tak sadar apa yang barusan telah terjadi. Setelah beres makan siang, Veronica pun segera mencuci baju sekolahnya. Dan ketika bercermin dirinya melihat bekas cengkraman yang ada di pundaknya. Namun Veronica lagi-lagi tak memperdulikan hal tersebut. Setelah beres mengganti pakaian, Lucia mengatakan kepada Veronica kalau Rosa yaitu temannya barusan menelpon. Dan mengabarkan kalau dia tidak bisa datang. Yang membuat Veronica bingung kenapa Rosa tidak langsung berbicara kepadanya. Lantas Veronica pun kembali menelpon Rosa. Namun yang mengangkat malah ibunya. Di situ ibu Rosa mengatakan kalau dia sedang pergi keluar bersama Diana. Adegan pun berpindah ketika Veronica memandikan Antonito. Ketika sedang memandikan, Veronica mendengar suara ribut dari arah luar kamar mandi. Di situ ia mengatakan kepada kedua adiknya untuk jangan berisik. Akan tetapi suara mainan itu semakin keras. Dirinya pun mencoba keluar yang ternyata kedua adiknya itu tak sedang bermain di kamar. Karena penasarin, Veronica pun mencoba mengecek ke arah kamar. Dan tiba-tiba... Namun setelah pintu itu tertutup, terdengar suara Antonito yang berteriak. Iya, dengan sekuat tenaga. Veronica langsung membuka pintu itu dan menyamatkan Antonito yang terendam air panas. Dan terlihat seluruh kulit Antonito memerah karena air panas itu. Veronica menganggap mungkin saja adiknya itu mengotak-atik keran airnya. Akan tetapi, Antonito mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memegang keran air itu. Singkat cerita, malam pun poek. Setelah menidurkan ketiga adiknya, kemudian Veronica pun memindahkan tasnya ke dalam lemari dan pergi beranjak memolor. Beberapa saat kemudian, dirinya terbangun dan melihat tiba-tiba lemari yang ada di kamarnya terbuka begitu saja. Ia pun mencoba mengecek lemari itu dan setelah dilihat, ternyata sudah ada kedua adiknya yang bersembunyi di dalam lemari dengan wajah yang sangat pucat ketakutan. Namun ketika Veronica menoleh ke arah sudut kamar almarhum ayahnya, tiba-tiba dia melihat sosok menyeramkan yang menyerupai ayahnya. Dengan berdiri sambil memanggil nama Veronica. Veronica. Yang ternyata kejadian itu semua hanyalah sebuah mimpi. Akan tetapi mimpinya itu seperti kenyataan. Dan sekarang kita memasuki hari kedua sebelum kejadian yang paling menyeramkan terjadi. Pada pagi hari tepatnya jam setengah sembilan. Seperti biasa mereka semua pun mempersiapkan diri untuk berangkat ke sekolah. Kemudian ketika jam pelajaran dimulai, Veronica yang berada di kelas meminta izin kepada gurunya untuk pergi ke WC. Ketika sudah keluar kelas, ternyata Veronica malah pergi ke arah gudang untuk mencari foto ayahnya yang kemarin tertinggal sehabis bermain papan auja. Ketika dirinya sudah menemukan foto di dalam gudang itu, datanglah biaraweti buta. Biarawati ini biasa dijuluki sebagai suster kematian. Kemudian biarawati itu mengatakan kepada Veronica bahwa sekarang dia sedang memegang foto ayahnya. Loh, kok bisa tahu padahal dia kan buta? Ia juga mengatakan kalau dia melihat tidak harus dengan mata. Biarawati itu juga tahu hal berbahaya yang sedang dialami oleh Veronica atas apa yang dia lakukan. Ia juga menyuruh kepada Veronica untuk menjaga ketiga adiknya akibat panggilan roh jahat yang Veronica lakukan. Dan roh jahat itu sekarang sedang mengikutimu. Yang jelas itu bukanlah roh dari ayah Veronica. Namun tak berselang lama ketika mereka mengobrol, terdengar suara bel sekolah yang menandakan jam pelajaran telah selesai. Lantas Veronica pun langsung pergi ke kelas untuk mengambil barangnya dan pergi pulang. Ketika di luar sekolah, Veronica pun bertemu dengan Rosa. Di situ Veronica menanyakan kepadanya, Kenapa dari kemarin kamu tidak mau mengobrol denganku? Apakah kamu marah gara-gara permainan kemarin? Rosa pun menjawab, Aku tahu kamu yang menggerakkan gelas itu dan membisikkan hal bodoh dan juga berpura-pura pingsan. Namun Veronica menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak berbohong. Ketika aku pingsan, aku sama sekali tidak mengingat apapun. Namun ketika mengobrol, Diana keburu datang dan mengajak Rosa untuk pergi. Dan rencananya mereka berdua akan mempersiapkan sebuah pesta tanpa mengabari Veronica tanggal berapanya. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah, Veronica pun langsung membuka buku Encyclopedia untuk mencari tahu cara menghindari hal gaib dan juga melindungi adiknya dari roh jahat yang mengikutinya. Setelah membaca buku itu, dia pun menggambar sebuah simbol perlindungan dari bangsa Viking. Ia pun meletakkannya di atas kamar tidur mereka. Singkat cerita, nadei malam pun poek. Ketika Veronica mau mengambil seprek yang dijemurnya, tiba-tiba saja terjatuh. Dan saat Veronica mau mengambilnya ke bawah, tiba-tiba Lucia menghubunginya dari kamar. Di situ Veronica bertanya kepada Lucia, kenapa kamu belum tidur sambil melihat ke arah kamar mereka dari jendela. Dengan suara terbata-bata, Lucia mengatakan, tolong kami, kamu kan yang sudah memanggilnya kemari. Jangan biarkan dia menyakiti kami. Dengan cepat, Veronica pun langsung menuju ke arah kamar adiknya. Dan ternyata mereka sedang tidur semua. Namun tiba-tiba, seluruh kertas yang digambar oleh Veronica terbakar begitu saja. Lucia! Dan yang lebih mengejutkannya, tangan dari sosok misterius itu mulai mencekik Lucia. Akan tetapi ketika Iren terbangun, dirinya malah melihat Veronica sedang mencekik Lucia. Lelelele, Veronica menjelaskan, dia ingin menyelamatkan Lucia yang sempat dicekik oleh iblis dan berusaha ingin menyakitinya. Dia juga memperlihatkan kertas pelindungannya yang sudah terbakar semua. Kemudian Veronica pun langsung mengajak mereka semua untuk mengangkat kasurnya dan pindah ke ruang tamu dan tidur bersama-sama. Ketika mereka akan beranjak tidur, di sini Veronica menjelaskan kalau dirinya tidak ada niatan untuk mencekik atau membunuh kalian. Veronica menjelaskan dirinya melihat sosok makhluk jahat dari dunia lain yang akan menyakiti kita. Singkat cerita, ketika semua adiknya sudah tertidur, Veronica malah mendengar ada seseorang yang memanggilnya dari luar pintu. Ia pun mencoba menghampiri asal suara tersebut dan melihat sosok-sosok makhluk samar-samar yang melintasi melewati jendela dan mengarah ke pintu ruang tamu. Ketika bayangan itu sudah berada di depan pintu, mereka yang sangat ketakutan pun mencoba membawa papan salib untuk melindungi mereka. Yang ternyata bayangan itu adalah ibunya yang baru saja pulang dari pekerjaannya. Ketika sang ibu sudah berada di rumah, adik-adiknya pun melapor kepada ibunya kalau Veronica adalah roh jahat yang ingin membunuh mereka. Mendengar kabar itu, tentu saja ibunya marah kepada Veronica dan langsung menyuruh anak-anaknya untuk mengembalikan kasur mereka ke kamar. Setelah itu, ibunya pun langsung memarahi Veronica agar tidak menakut-nakuti lagi adiknya. Namun Veronica menjelaskan kalau dia memang merasa diikuti roh jahat setelah bermain papan oija bersama teman-temannya di sekolah. Mendengar itu, ibunya semakin marah dengan permainan konyol seperti itu. Di situ juga Veronica menjelaskan bahwa dirinya sengaja memainkan permainan itu dan hanya ingin berbicara dengan arwah ayahnya. Ia tak suka melihat ibunya meletakkan foto ayahnya di dalam box, seakan-akan melupakan kepergiannya. Ibunya pun membantah perkataan Veronica dan menjelaskan kalau dirinya tidak mau terus-terusan dalam keadaan kesedihan. Ditambah dirinya juga harus tetap bekerja untuk menghidupkan anak-anaknya. Akibat dari kejadian itu, ibunya pun sangat kesal dan meninggalkan Veronica pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara Veronica juga lanjut tidur. Singkat cerita, pagi pun caang. Kedua adiknya itu masuk ke kamar Veronica dan membangunkan sambil melompat-lompat di atas kasurnya. Tiba-tiba, kedua adiknya itu menggigit tangan Veronica sampai dagingnya keluar. Lagi dan lagi, itu hanyalah mimpi buruk dari Veronica. Dan pada hari ini adalah hari ketiga sebelum kejadian, tepatnya hari Sabtu 14 Juni 1991. Veronica terbangun pada jam 10.40 pagi. Ketika terbangun, tiba-tiba dirinya melihat darah yang menempel pada kasurnya. Dan mengira itu adalah darah miliknya yang sedang mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Akan tetapi, ketika Veronica membersihkan kasur dan mencoba membalikkan kasur itu, dirinya dikorejatkan ketika melihat noda hitam yang aneh menempel di kasur tersebut. Kemudian, ia pun pergi ke ruang tamu dan melihat kedua adiknya sedang bersantai menikmati hari libur. Sedangkan Antonito terlihat ia sedang membaca buku dan menyerahkan buku itu kepada Veronica. Disitu Antonito pun mengatakan bahwa ayahnya lah yang menyerahkan buku itu untuk membacakan dongeng kepadanya tadi malam. Dan malam ini dia juga akan datang. Lantas, Veronica pun menanyakan sang ayah waktu semalam ngomong apa aja. Antonito pun menjawab bahwa ayah mau membawa aku ke tempat tinggalnya. Mendengar hal tersebut, Veronica malah menjadi khawatir dan takut dengan apa yang sudah terjadi. Akibat hal itu, Veronica pun berpesan kepada Antonito, Jika ayahnya datang lagi, tolong kamu jangan dengarkan dia. Tutuplah telingamu dan panggillah aku berkali-kali. Namun, pandangan Veronica teralihkan ketika melihat noda hitam yang berada di kamar Antonito. Kemudian dia pun mencoba mengangkat kasurnya. Dan benar saja ketika membalikkan kasur itu, terlihat bercak hitam yang lebih banyak. Dan bercak hitam itu seperti membentuk manusia. Tak hanya itu, Veronica juga mencoba mengecek ke kamar adiknya yang satu lagi. Ternyata, kedua kasurnya juga memiliki bercak yang sama. Lantas, Veronica pun langsung membawa ketiga adiknya itu untuk dititipkan ke toko si ibu yang sedang bekerja. Di situ, Veronica mengatakan kepada ibunya kalau dirinya akan pergi ke rumah Rosa karena ada keperluan sekolah. Ibunya pun berpesan untuk jangan pergi terlalu lama-lama. Lantas, Veronica pun langsung pergi ke sekolah untuk menjumpai biarawati yang buta terlebih dahulu. Ketika sudah bertemu, Veronica pun langsung menanyakan bagaimana kamu bisa melihat hal yang sama. Dan juga menanyakan bagaimana cara untuk menghindari dari roh jahat itu. Segala cara sudah aku lakukan menggunakan salib dan simbol-simbol. Namun, iblis itu terlalu kuat dan tak bisa dihalangi. Biarawati itu pun menjawab bahwa salib ataupun Tuhan tidak ada hubungannya dengan ini. Kau yang telah mengundang mereka, maka kau juga harus membuat mereka pergi dari pintu yang sama. Namun tak berselang lama, datang guru lain untuk menyuruh Veronica segera pulang. Guru itu berpesan kepada Veronica, manfaatkan waktu liburmu dengan sebaik-baiknya. Sebelum pergi, biarawati itu mengatakan bahwa seluruh jawaban ada di buku ensiklopedia yang sempat Veronica pelajari. Dan kau harus melakukan dengan benar atas apa yang kau telah lakukan. Langsung saja, Veronica pun mencari tahu di buku ensiklopedia tentang kata-kata dari biarawati itu. Akan tetapi, buku yang dimiliki oleh Veronica sudah terbakar di bagian yang ia cari. Sehingga dirinya pun harus membeli lagi buku yang sama untuk mencari tahu. Dan pada akhirnya, dia pun mendapatkan jawaban pada buku itu. Yang mengatakan, kamu tidak boleh mengakhiri pertemuan dengan roh tanpa salam perpisahan. Apapun yang tidak kau ucapkan selama tinggal, akan terus bersamamu. Kalau tidak berhasil, cobalah lagi. Setelah membaca itu, Veronica pun langsung pergi ke rumah si Rosa. Ketika sudah sampai di rumah Rosa, terlihat rumahnya itu sedang melangsungkan pesta. Tanpa sepengetahuan Veronica. Ketika bertemu dengan Rosa, Veronica pun menjelaskan kalau mereka harus bermain permainan papan Oija itu lagi. Dan mengucapkan selamat tinggal kepada iblis yang mereka panggil. Rosa yang sudah muak dengan permainan itu, dirinya pun menolak dan tak percaya. Dan menyuruh Veronica untuk segera pulang. Namun Veronica yang tetap kekeh, dia pun mencoba memanggil Diana yang berada di dalam. Sambil memaksa-maksa untuk kembali bermain. Yang pada akhirnya, Veronica pun harus diusir. Ya, pada akhirnya Veronica pun pulang dan tak tahu harus melakukan apa lagi untuk mengakhiri penderitaan ini. Setelah itu, Veronica pun kembali ke toko ibunya dan meminta agar mereka segera pindah rumah. Supaya roh yang mengganggu Veronica tidak mengikutinya lagi. Dikarenakan ibunya terlalu sibuk, ia pun tak menanggapi perkataan dari Veronica yang menurutnya tidak manuk akal. Malahan ibunya mengatakan, besok kita akan berkumpul bersama di taman untuk menikmati hari libur. Dan setelah mengatakan itu, ibunya pun lanjut bekerja. Kemudian Veronica pun langsung mengajak ketiga adiknya untuk segera pulang. Singkat cerita, ketika sudah sampai di rumah, Veronica mempunyai cara untuk melanjutkan permainan itu. Yaitu dengan mengajak kedua adiknya untuk bermain Oija. Dirinya terpaksa melanjutkan permainan itu agar iblis yang mengganggunya bisa kembali ke alamnya. Ya, mau tak mau, Veronica pun mengajak kedua adiknya untuk bermain karena dirinya tak bisa melakukan sendiri. Sedangkan Antonito menggambarkan simbol perlindungan di tembok rumahnya. Pada jam 12.30 malam, terlihat mereka semua sudah mempersiapkan untuk bermain Oija. Dan papan itu juga sudah disambung kembali oleh Veronica. Akhirnya mereka pun memulai permainan itu. Kemudian Veronica pun mencoba bertanya, apakah ada seseorang yang berada di sini? Setelah tiga kali bertanya, terlihat suasana pun semakin mencekam, pintu yang terbuka sendiri dan angin yang bertiup kencang. Kemudian Veronica pun bertanya lagi, apakah kamu di sini? Gelas yang berada di papan Oija itu pun bergerak ke arah kata iya. Kemudian Veronica pun mengucapkan, selamat tinggal kepadamu wahai roh. Kamu harus pergi dari rumahku dan jangan menggangguku lagi. Namun tiba-tiba, gelas itu berpindah ke arah kata tidak. Dikarenakan iblis itu yang tidak mau keluar, Veronica pun mencoba membuka buku itu kembali. Di dalam buku itu mengatakan, kalau cara terbaik untuk menyuruh roh itu pergi adalah dengan nyanyian atau mantra yang lembut. Namun Veronica tak tahu harus menggunakan lagu atau mantra seperti apa. Ya, dengan terpaksa mereka pun menyanyikan lagu yang sering mereka dengarkan saja. Saat menyanyikan lagu itu, gelas yang mereka pegang terlempar sampai ke arah kamar Irene dan Oija. Namun saat Veronica akan mengambil gelasnya, perhatiannya malah teralihkan ke arah kasur yang terdapat bercak hitam. Ketika Veronica akan memegang bercak hitam itu, tiba-tiba... Suastana pun semakin kacau ketika lampu di rumahnya itu pecah. Veronica yang ketakutan pun langsung berlari ke ruang tamu dan mengatakan kepada adiknya kalau iblis itu sekarang berada di rumahnya. Karena panik dan takut, Veronica pun langsung menghubungi polisi setempat. Setelah meminta alamat apartemen Veronica, polisi itu pun dengan cepat langsung menuju TKP. Namun tak berselang lama, Veronica melihat Antonito berjalan seakan-akan dirinya melihat terdapat seorang di balik pintu. Namun tiba-tiba... Ketika berusaha mengejar Antonito yang dibawa oleh sosok jurik menyeramkan, sayangnya Veronica harus menggubrak sehingga membuat dirinya kehilangan jejak kemana jurik itu membawa Antonito. Dengan sekuat tenaga, Veronica pun berusaha bangkit. Dia pun langsung menuju ke arah adik-adiknya. Dan pada akhirnya, Veronica pun berhasil menemukan Antonito, Irene, dan Lucia. Lantas mereka pun segera berlari kabur keluar dari apartemen. Sementara di sisi lain, sang ibu yang sedang bekerja dirinya melihat rombongan mobil polisi yang lewat menuju rumahnya. Kembali lagi ke apartemen. Ketika kedua adiknya yaitu Irene dan Lucia sudah keluar dari apartemen, mereka mengatakan, Di mana Antonito? Yang ternyata Veronica baru sadar setelah melihat ke arah cermin. Kalau dirinya tidak memeluk siapapun. Mau tak mau, Hayang atau Embung membuatnya terpaksa harus kembali ke dalam apartemen untuk mencari Antonito. Tak berselang lama, akhirnya si ibu pun sudah sampai di depan apartemen. Dirinya terkejut yang ternyata benar saja telah terjadi sesuatu di tempat tinggalnya. Dan terlihat banyak sekali pihak polisi yang sudah berada di sana. Di situ ibunya hanya melihat kedua adiknya yaitu Irene dan Lucia. Sedangkan pihak polisi pun sedang mencari keberadaan dua anaknya yang masih berada di dalam apartemen. Sementara di dalam, terlihat Veronica masih berusaha mencari Antonito. Hingga pada akhirnya ia menemukan Antonito berada di dalam kamar mandi. Akan tetapi, terlihat di balik tirai itu terdapat sosok misterius. Dan ketika Veronica membuka tirai itu, tiba-tiba... Sosok itu ngajurungkan Veronica sehingga membuatnya kajedot kaca. Dan serpihan kaca yang pecah itu Veronica gunakan sebagai senjata perlindungan untuk mencari Antonito. Namun dari arah belakang, iblis itu terus mengikutinya hingga membukakan lemari yang berada di kamar. Yang ternyata di situ terdapat Antonito sedang bersembunyi. Antonito mengingat kata-kata Veronica waktu itu agar selalu menutup telinga jika ayahnya datang dan mengucap nama Veronica berkali-kali. Agar tidak terpengaruh oleh iblis. Yang membuat jadi masalah, Antonito tidak mau mendengarkan kata-kata dari Veronica yang berada di depannya. Karena menurut Antonito, Veronica bukanlah kakaknya. Dan ketika Veronica melihat ke arah cermin, dirinya menyadari kalau dia telah dirasuki oleh iblis. Jadi semua yang telah Veronica lakukan, mulai dari memanaskan air ketika Antonito mandi dan mencekik Lucia saat tidur, sebenarnya itu adalah perbuatan Veronica sendiri yang telah dirasuki. Akibat hal itu, Veronica pun langsung membenturkan kepalanya ke arah cermin. Dan terlihat wujud iblis itu yang sangat menyerangkan. Sekarang iblis itu telah merasuki tubuh Veronica seutuhnya. Tak berselang lama, pihak polisi pun masuk ke dalam apartemen Veronica dan melihat kejadian itu. Romero yang merupakan kepala polisi sangat terkejut dan tak bisa berkata apa-apa. Lantas pihak polisi pun langsung mengamankan Antonito dan segera memanggil tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa Veronica. Sementara ibunya yang sedang berada di luar apartemen hanya bisa menangis melihat kondisi anaknya sekarat yang dibawa menuju rumah sakit Siloam. Romero yang menengani kasus ini juga menemukan foto Veronica yang tiga letak di lantai. Ketika ia akan mengambilnya, tiba-tiba bingkai itu terasa panas dan foto itu pun terbakar dengan sendirinya. Setelah itu, listrik pun kembali menyala. Tak berselang lama, Romero pun mendapatkan kabar bahwa Veronica baru saja meninggal tepat jam 2 pagi di hari Minggu tanggal 15 Juni 1991. Setelah kasus itu terjadi, Romero yang merupakan seorang detektif menulis kasus yang berhubungan dengan hal gaib. Dan kasus itu pertama kali di Spanyol, tepatnya di kota Madrid. Pada tanggal 15 Juni 1991, Inspektur Joss Ramon Romero menerima panggilan darurat dari apartemen di Cale Gerardor nomor 8. Seperti yang dijelaskan pihak keluarga, setelah kakak tertua bermain papan oija, roh jahat mulai mengganggu korban dan keluarga. Seiring waktu terjadi, hal-hal tak masuk akal di dalam apartemen tersebut. Saat penyelidikan, dua orang petugas mengalami mual, pusing, dan kejang. Hingga mereka terpaksa berhenti melakukan penyelidikan. Mereka diperkirakan sakit selama 2 minggu. Satu bulan setelah kejadian itu, Inspektur Romero minta dimutasi dan menamai laporan ini sebuah fenomena di luar Naila. Dan ini adalah kasus kepolisian pertama di Spanyol yang menengani kejadian supranatural. Dan film pun anggusan. Film ini merupakan kisah nyata di mana seorang gadis tewas dan kematiannya tidak dapat dijelaskan. Namun dari kisah aslinya, gadis yang tewas itu bernama Estefania dan bukanlah Veronica. Namun beberapa adegan yang berdasarkan kisah nyata itu ditampilkan ketika mereka bermain papan oija dan gangguan-gangguan makhluk halus yang dialami Estefania. Kejadiannya persis sama di Madrid. Pada tahun 1992, dirinya meninggal secara misterius setelah menggunakan papan oija. Polisi tidak pernah bisa memecahkan penyelidikan mereka hingga sekarang. Gadis bernama Estefania dilaporkan mencoba melakukan pemanggilan arwah di sekolah. Menurut cerita, Estefania mulai menderita kejang dan halusinasi selama 6 bulan. Ia memberitahu kepada orang tuanya bahwa dirinya melihat bayangan jahat dari kamarnya. Kemudian orang tuanya pun membawa Estefania ke dokter. Sejak dia meninggal di rumah sakit, kematiannya tetap tidak dapat dijelaskan baik secara penyebab atau medis. Orang tuanya melaporkan bahwa setelah kematiannya, rumah mereka menjadi berhantu. Dan ini sebuah fenomena yang diverifikasi oleh laporan polisi. Yoes, mungkin sakit way info di pusat menggabarkan. Saya Dharma yang bertugas di tangkal cawu mengucapkan hatur Nuhun. Silahkan Bapak Hansi penutupan. Wassalamualaikum bro. Silahkan Bapak Hansi penutupan.